Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar sahabat properti Jumpa lagi dengan saya di Ikon properti Informasi dan konsultasi properti Intro 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 Oke Sahabat properti Legalitas properti Hari ini saya mau bicara tentang legalitas properti Banyak sekali Pembeli Yang dikecewakan Oleh beberapa pengembang Itu karena Tidak jelasnya legalitas properti Dari itu Saya sarankan anda kalau mau beli properti Apakah itu tanah atau rumah Sahabat sahabat properti harus perhatikan Yang namanya Sertifikat Mengapa Karena Pada intinya Menguasai properti Itu adalah Menguasai Tidak hanya Fisiknya Tetapi Menguasai Legalitas Menguasai Surat Kalau Nama anda sudah tercantum Di Sertifikat Ini Dan itu Rupanya Berbentuk SHM Atau Sertifikat Tidak milik Maka Saya Dapatkan Anda sudah aman Legalitas Anda sudah aman Tinggal anda menguasai Fisiknya Fisik ini Seringkali di beberapa tempat Bisa jadi Disrobot Fungsinya Orang-orang lain Dan sebagainya Tapi Akan selalu Dimenangkan Dimanapun Ketika terjadi Persangkitaan Yang menjadi bukti Sah Pemilih adalah Yang memiliki Sertifikat Jadi Sahabat properti Jangan lupa Kalau anda Mau Beli properti Apakah itu Tanah Rumah Tanyakan Di awal Nama Sertifikatnya Bisa diberikan Nama Atau tidak Karena Tidak semua Sertifikat Bisa diperjual berikan Salah satunya Sertifikat yang Tanah Negara Itu tidak bisa diperjual berikan Sampai beberapa Waktu Tahun lamanya Hati-hati Sahabat Jumur Sampai Nanti Di Channel saya Ikon properti Informasi dan Konsultasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sers 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 Sers